Pemisah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, Raudatul Jannah alias Acil Odah dan Ahmad Rozani Himawan, dikawal 150 santri Pondok Pusantren dan Tahfidz Al-Quran Darussalam Martapura, saat mendaftar ke KPU Karsol. Kedatangan pasangan Acil Odah dan Ahmad Rozani disambut kesenian hadroh dengan membawakan solawat. Terlihat mendampingi gubernur Kalse, Sahbirin Nur yang merupakan suami dari Acil Odah, serta ketua Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Pusantren Indonesia Kalimantan Selatan, Kiai Haji Mukri Yunus dan juga pengasuh Pondok Pusantren dan Tahfidz Al-Quran Darussalam, Kiai Haji Muhammad Wildan Salman atau Guru Wildan. Sejumlah petinggi dari partai pengusung yang dikomando oleh partai Golkar juga turut hadir mendampingi. Keduanya langsung menuju ruang utama di Aula KPU Karsol untuk menyerahkan berkas persyaratan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Karsol yang diterima oleh Ketua KPU Karsol Andi Tenri Sompah. Kita sudah menyiapkan tempat untuk Bapak Selon datang, kemudian beberapa hal terkait dengan kesiapan syarat pencalon dan syarat calon, kita sudah komunikasikan dengan LO Bapak Selon masing-masing. Untuk teknis kita sudah menyiapkan, sudah berkomunikasi, sehingga pada hari ini Alhamdulillah secara teknis, karena dalam proses pendaftaran itu kan ada beberapa syarat yang disiapkan oleh Bapak Selon, ada naskah baik digital maupun fisik. Alhamdulillah hari ini silon kita aman lancar, sehingga proses submit atau pengiriman dokumen, sehingga di silon di jeneret itu tanda terima, hari ini kita serahkan kepada Bapak Selon yang hadir. Untuk kesiapan besok, karena terjadwal akan ada Bapak Selon yang juga hadir di pukul 9.30, hal yang sama juga kami siapkan. Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan menyelenggarakan pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Kami ajak Anda bergabung dengan jurnalis Metro TV, Bianca Sumendap di KPU Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Bianca, selamat siang. Seperti apa pendaftaran paslon kepala daerah di Kalimantan Selatan? Ya, selamat siang Anggi dan Pemirsa. Betul sekali untuk proses pendaftaran dari bakal calon gubernur dan wakil gubernur sudah berlangsung selama tiga hari. Dan hari ini di tanggal 29 Agustus merupakan hari terakhir. Sebelumnya, Pemirsa, dapat kami tambahkan informasi juga bahwa Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan sudah menerima dua pendaftar yang akan menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Dan untuk itu, Pemirsa, kami akan berbincang langsung dengan Komisioner KPU Kalimantan Selatan yakni Fahmi Faila Sopa. Selamat siang, Pak Fahmi. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya, Pak, untuk waktunya. Pak, bisa dijelaskan untuk usai dilaksanakan untuk proses pendaftaran selama tiga hari ini ya, Pak. Ini seperti apa, Pak, proses yang sudah berjalan? Baik. Jadi, proses pendaftaran ini sejak kita buka tanggal 27 Agustus kemarin sampai dengan hari ini tanggal 29. Hari ini adalah hari ketiga. Di hari pertama kemarin tidak ada bakal calon yang mendaftarkan ke KPU Kalsel. Kemudian di hari kedua kemarin, di pukul 11 siang, ada satu bakal pasangan calon yang sudah mendaftar, yakni dari pasangan calon gubernur Ibu Hajah Raudatul Janah dan wakilnya Bapak Ahmad Rojani. Nah, mereka mendaftar diusung oleh lima partai politik, Partai Golkar, kemudian Gerindra, Nasdem, PKB, dan PDIB. Itu kemarin sudah kita terima dan sudah kita berikan surat tanda terima pendaftaran. Dan hari ini pasangan calon yang telah mendaftar di tanggal 28 kemarin, itu sudah mulai dilakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.